Selain berkarir di dunia ekning, ternyata adik Raffi Ahmad yaitu Sahna Shadika juga sedang menekuni dunia modeling. Dan kemarin Shahnaz pertama kalinya berjalan di atas catwalk dalam asyarakat Jakarta Fashion Week 2016. Selain dikenal sebagai seorang selebritis, rupanya adik dari Raffi Ahmad, Shahna Shadika memiliki talenta yang terpendam dalam dunia modeling. Kemarin Shahnaz menunjukkan kebolehannya berlenggok di atas panggung dalam ajang acara Fashion Week yang menjadi panggung pertama bagi wanita 21 tahun ini. Sebelum tampil di atas catwalk, Shahnaz mengakui jika dirinya sempat dilanda perasaan grogi. Kalau buat di Jakarta Fashion Week ini sendiri sih pertama kali gitu. Cuman kalau misalnya dulu emang suka catwalk beberapa kali, tapi kalau buat di JFW ini pertama kali. Deg-degan sih sempat, aduh deg-degan gitu ya. Deg-degan aja gitu, udah lama kan gak catwalk, tapi tadi yaudahlah enjoy aja. Iya udah lama, aku pasti selalu kalau mau melakukan sesuatu suka deg-degan gitu kan, takut fail atau takut apa gitu ya. Pasti adalah nervous-nervous. Penampilan pertama Shahnaz dalam meramaikan ajang Jakarta Fashion Week rupanya membawakan busana hasil rancangan dari Luna Maya yang mengusung tema Grazia Glitch and Glam, yang terinspirasi dari pakaian di negeri Sakura Jepang. Tadi aku bawa busananya Kaluna Maya. Namanya apa ya? Apa ya itu? Ya agak-agak, jadi makeupnya dia kayak karakter banget ya, rambutnya agak Jepang-Jepang gitu kayak pendekar sedikit, terus makeupnya juga beda dari yang lain, lebih karakter banget sih tadi ya Kaluna. Rock sih ya, rock. Mungkin bajunya emang agak, cuman tadi ya ya dibawain joy-nya sih, jadi gak terlalu pas udah jalannya justru malah udah gak nervous. Meski mengaku nervous, namun hal itu tidak menjadi kendala bagi Sanas. Karena wanita kelahiran Bandung ini memiliki background dan pengalaman dalam dunia modeling. Bahkan bentuk comeback-nya ini membuat Sanas merasa ketagihan dan membuatnya ingin kembali beraksi di atas catwalk. Udah lama, dulu tuh emang sekolah model, kalau dulu memang aku lebih fokusnya ke model gitu, memang sekolahnya di model. Jadi beberapa kali lah kalau fashion show, fashion show cuma gak sering juga. Kangen makanya pas diajakin, katakan ya model udah lama. Iya kalau mau ada kesempatan, pasti mau aja. Seru ya mendengar pengalaman pertama Sanas dalam ajang Jakarta Fashion Week.